Intro Dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan Hari Ulang Tahun ke-21 Adiaksa Dharma Karimi dengan tema berkarya untuk bangsa Kejaksaan Negeri Rusung Selatan mengadakan vaksinasi COVID-19 untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat guna menangkal COVID-19 Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dikelar Kejaksaan Negeri Rusung Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Rusung Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rusung Selatan yaitu Puskes Mas Batang Kulur guna mempercepat langkah pemerintah dalam menangkal penyebaran virus corona di mana Bupati Rusung Selatan Haji Omak Pikri menghadiri sekaligus membuka langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Rusung Selatan pada Rabu 14 Juli 2021 Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Rusung Selatan Akus Rujito mengatakan Kejaksaan turut mendukung program pemerintah dalam vaksinasi COVID-19 khususnya di Rusung Selatan Sementara itu di tempat yang sama Bupati Rusung Selatan Haji Omak Pikri menyampaikan bahwa Pemkap Rusung Selatan sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Jajaran Kejaksaan Negeri Rusung Selatan yang menyambut Hari Bakti Adiaksa dan Hari Ulang Tahun ke-21 Adiaksa Dharma Karini Hari ini kami menghadiri ya mencara vaksinasi yang dilaksanakan di Jajaran Kejari Ulu Sungai Selatan dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 Tentu saya bersyukur sebagai Bupati atas pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Pak Kajari dan jajarannya yang menyambut Hari Ulang Tahunnya memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk divaksin berarti dengan kebijakan ini mempercepat vaksinasi dan semakin banyak masyarakat kita yang divaksin itu kita sangat mengapresiasi kebijakan Pak Kajari untuk melaksanakan vaksinasi ini mudah-mudahan sekali lagi ini bisa mempercepat memperbanyak masyarakat yang divaksin jadi kami bersyukurlah dengan kebijakan Pak Kajari ini ya mudah-mudahan ini tadi sekali lagi bisa mendorong masyarakat kita untuk lebih daya tahan imunnya untuk menghadapi COVID-19 meskipun sekali lagi saya pesankan meskipun divaksin tetap protokolisten tetap di dalam rangka ulang tahun Kejaksaan yang ke-61 Kejaksaan Negeri Ulu Sungai Selatan berkontribusi kepada masyarakat Ulu Sungai Selatan melaksanakan vaksin dimana harapan kami dapat mempercepat vaksin kepada masyarakat Ulu Sungai Selatan dan kurang lebih 80 ya yang divaksin hari ini kita juga sedikit membatasi untuk menghindari kerumunan dan berjubelnya peserta vaksin sehingga pelaksanaan vaksin ini tetap memperhatikan protokol kesehatan Terima kasih Tim Liputan HSS TV Makorken selamat menikmati selamat menikmati